selamat menikmati cara melihat posisi diterima sementara ini untuk semua jenjang baik SMA maupun SMK ini untuk semua jalur pendaftaran kecuali di tahap 1 nanti kalau misalkan kalian daftar di 3 sekolah apakah akan diterima semua atau tidak mungkin masih banyak sekali ternyata pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh calon peserta didik baru nanti kita akan bahas terkait dengan hal ini tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita bagi kalian yang suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masetio kadia.com disini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan oke langsung saja kita akan mulai bagaimana cara melihat posisi diterima sementara di SMA atau SMK ini tentunya untuk semua jalur pendaftaran kecuali di tahap 1 mungkin bagi kalian bagi adik-adik yang mungkin hari ini sedang melakukan pendaftaran karena di hari ini ini jadwalnya adalah di jalur Ionasi SMA yang mana di dalam jalur Ionasi SMA ini adik-adik diberikan kesempatan memilih 3 sekolah apabila kalian memilih 3 sekolah apakah di ketiganya itu akan diterima jawabannya tidak akan diterima di salah satu sekolah pilihan saja misalkan kita kasih contoh ini untuk jalur Ionasi SMA yang kemarin misalkan kalian memilih di 3 sekolah ini 1, 2, dan 3 ini tidak mungkin semuanya akan diterima yang diterima itu hanya salah satu saja yang diterima hanya salah satu saja entah itu nanti di pilihan pertama di pilihan kedua ataupun di pilihan ketiga atau mungkin bahkan kalian akan tergeser semua dan kalian tidak akan diterima itu juga mungkin saja terjadi oke sekarang kita akan fokus bagaimana sih cara untuk melihat bagaimana cara untuk melihat posisi sementara kita itu diterima di sekolah atau di jurusan apa nah ini misalkan nanti kalau saat ini di jalur Ionasi untuk SMA ya tentunya kita akan melihat posisi sementara kita berada di sekolah mana ketika misalkan kita memilih di 3 sekolah oke ya yang pertama kalian kunjungi dulu di ppdpjotim.net ya disini kalian bisa masuk ya masuk saja sesuai dengan lokasi ya di kabupaten atau provinsi eh sorry di kabupaten atau kota kalian ya sesuai dengan alamat kakak maupun di surat keterangan domisilinya misalkan kita kasih contoh di kota Surabaya ya setelah masuk seperti ini ya kalian sebenarnya ya kalian sebenarnya kalau sudah daftar hari ini sebenarnya kalian sudah tahu ya kalian diterima apa tidak ya yang pertama kalian bisa melihat di statistik ya di statistik Ionasi ini nah di statistik ini lebih mudah ya artinya misalkan seperti ini ya misalkan jarak kalian ya misalkan jarak kalian seperti ini misalkan kita kasih gambaran sedikit ya kalau misalkan ya jarak kalian ya jaraknya misalkan disini ya kalau jarak kalian misalkan 2 kilo ya misalkan 2000 kilo ya 2000 meter ya atau 2 kilo lah atau 2 km ya sebenarnya kalian ketika melihat statistik sebenarnya kalian sudah tahu ya kalau misalkan jarak kalian ini 2000 meter ya atau 2 kilo yang mana kalau kalian misalkan mau daftar disini ya SMA Negeri 1 Surabaya ya kalau secara sekarang ini kalian masih masuk ya ya karena sekarang itu masih 2 kilo lebih artinya kalau kalian masuk disini ini masih nanti ada datanya disini misalkan kalian memilih di 3 sekolah misalkan ya SMA Negeri 1 Surabaya SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3 misalkan kan boleh memilih 3 sekolah ya kalau misalkan lokasi kalian tadi ya lokasi kalian tadi misalkan disini adalah 2 kilo ya atau 2000 meter ya kalau misalkan kalian daftar di SMA 1 ya misalkan pilihan pertama maka disini kalian masih masuk maka nanti data kalian akan ada disini dan data kalian nanti nggak mungkin ada di SMA 2 maupun di SMA 3 ya dikarenakan apa karena posisi kalian posisinya masih masuk disini nah ini sebenarnya bisa dilihat ya sebenarnya di statistik itu lebih mudah apakah kalian masih masuk di dalam SMA yang kalian tuju apa tidak nanti juga berlaku untuk SMK ya sama nanti bisa dilihat di statistik nah kalau misalkan yang sudah di 2 kilo sorry ini kalau misalkan ya kalau misalkan jarak kalian tadi ya 2000 kalau misalkan kalian mendaftar disini misalkan ini saya kasih contoh di 3 sekolah misalkan ya SMA negeri 10 11 dan 12 ya kalau misalkan jarak kalian itu adalah 2 kilo kalau kalian misalkan masuk di SMA negeri 5 ya intomatis kalian sudah tidak masuk ya karena apa karena di SMA negeri 5 itu paling jauh adalah 1,1 kilo ya kalau kalian jaraknya 2 kilo ya tentu kalian sudah tidak akan masuk di SMA negeri 10 nah nanti kalian akan di cek lagi di pilihan kedua ya pilihan kedua ya pilihan kedua adalah misalkan SMA negeri 11 nah disini ternyata SMA negeri 11 ini dia lebih kecil lagi ya ini langsung adalah 376 meter jadi kalian otomatis kalau jarak kalian ke sekolah yang kalian tuju ya misalkan 2 kilo otomatis kalian sudah tidak masuk di pilihan kedua nah akan di cek lagi di pilihan ketiga ya pilihan ketiga misalkan SMA negeri 12 misalkan kalau misalkan kalian jaraknya 2 kilo ya otomatis tidak akan masuk di pilihan ketiga ya pilihan ketiga karena apa karena yang terjauhnya itu adalah 851 meter ya paham ya jadi secara cepat sebenarnya kalian sudah bisa melihat posisi kalian itu lewat statistik disini nanti sama untuk jarur nilai ya nanti lihat aja di statistik kalau kalian misalkan disini masih masuk apa enggak lihat di jarak yang terjauh atau yang kedua kalian misalkan mau lihat di ranking juga bisa ya ranking dimana ini kalian bisa boleh pilih persekolahnya boleh misalkan seperti ini atau kalau kalian mau cara mudahnya cara mudahnya ketika kalian masuk di dalam ranking itu cara cepatnya kalian siapkan NISN ya masukkan NISN disini nah sekali lagi ketika kalian memilih 3 sekolah itu tidak mungkin semuanya diterima itu akan dicek di pilihan 1 pilihan 2 dan pilihan 3 atau mungkin kalau kalian sudah tergeser semuanya otomatis tidak ada di pilihan 1 2 maupun di pilihan 3 oke ya cara cepatnya kalian masuk di ranking siapkan NISN disini ada cari berdasarkan NISN kalian pilih aja disini masukkan NISN nya kalian klik cari nah maka secara otomatis secara otomatis disini berdasarkan pencarian NISN maka posisinya Majesta Felik Atalia ini berada di SMA Negeri 3 Surabaya dengan jarak berapa 151 berarti kalian disini hasil pemerikatan sementara berarti sementara posisi kalian itu masih diterima di SMA Negeri 3 Surabaya nah di SMA Negeri 3 Surabaya ini kita akan tidak tahu ya anak ini dia memilih SMA Negeri 3 Surabaya ini pilihan keberapa bisa pilihan 1 bisa pilihan 2 ataupun bisa juga pilihan 3 paham ya atau mungkin kalian pilih di lokasi lain misalkan misalkan ini di Kota Malang misalkan ya di Kota Malang kita kasih contoh 1 misalkan ya tadi kalian masuk langsung di dalam ranking nah ini langsung kalian masukkan NNSN nya ya masukkan NNSN nya otomatis disini Hanifah Nadia ya Hanifah Nadia ini dia berada di SMA Negeri 5 Malang nah dan kita juga tidak tahu sih sebenarnya untuk Nadia Hanifah ini dia memilih SMA Negeri 5 Malang itu di pilihan berapa bisa pilihan 1 ya misalkan ini tadi ya bisa pilihan pertama bisa pilihan kedua maupun pilihan ketiga nah kalau misalkan kita kasih contoh di Hanifah Nadia nah ini misalkan SMA Negeri Malang misalkan dia di pilihan kedua ya misalkan di pilihan kedua nah dia misalkan masih masuk di SMA Negeri 5 Malang ya berarti dia di pilihan pertama ini dia sudah gagal artinya dia sudah tidak masuk di dalam pemeringkatannya atau dia sudah tergeser nanti kalau sudah tergeser dia akan dicek lagi ya di pilihan kedua kalau masih masuk disini maka yang pilihan tiga ini tidak akan di cek lagi atau artinya tidak akan dilakukan pemeringkatan misalkan dia berada disini nah tetapi kalau misalkan ini Hanifah Nadia ini ternyata SMA Negeri 5 ini misalkan pilihan ketiga ya pilihan ketiga nah maka berarti ya berarti yang pilihan satu ini dia sudah tidak masuk ya pilihan dua juga tidak masuk nah maka dia posisi sementara yang diterimanya itu ada di misalkan ini tadi ya SMA Negeri 5 Malang ya ini kalau jarak nanti kalau nilai itu sama ya sebenarnya kalian lebih mudah bisa melihat di dalam statistik kalian bisa melihat ataupun kalian bisa langsung masuk di ranking kalian masukkan NISN nya seperti ini ya nah terus bagaimana kalau misalkan tidak ada di data ya misalkan kalian cari di berdasarkan NISN ya misalkan nama kalian ternyata kosong ya nah misalkan kosong misalkan nah seperti ini kan SIS tidak ditemukan ataupun data tidak ditemukan ini artinya kalian berarti sudah tidak masuk di pilihan 1 pilihan 2 maupun di pilihan 3 paham ya jadi kalau sudah tidak ada data disini ya dua kemungkinan karena mungkin data belum direfresh oleh sistem ya yang kedua adalah kalian sudah tidak masuk di dalam pemeringkatan di pilihan 1 2 maupun di 3 nah nanti kalau di nilai ya sama ya nanti kalau nilai berarti yang digunakan statistiknya ya ini kita kasih contoh untuk jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA kemarin ya disini tentunya ada batas atas nilainya ada juga batas bawah nilainya kalau misalkan nilai kalian sebenarnya lebih mudah kalau lihat di statistik kalau misalkan nilai kalian 94 misalkan ya 94 berarti masih masuk disini ya kalian milih dimanapun kalau 94 kan masuk ya tetapi kalau misalkan nilai kalian 80 ya otomatis misalkan disini tidak masuk disini juga tidak masuk karena nilai terendahnya itu adalah masih di atas 80 ataupun 90 misalkan paham ya misalkan nilai kalian 90 kalian bisa cek di statistik kalau misalkan di statistiknya ini misalkan kalian pilih ini ya pilihan 1 pilihan 2 maupun pilihan 3 ya misalkan pilihan 1 kalau kalian nilai 90 otomatis pilihan 1 tidak masuk pilihan 2 kalau 90 ya tidak masuk lagi ya pilihan 3 tidak masuk lagi otomatis kalian tidak ada di 3 sekolah ini ya karena sudah tergeser tetapi berbeda kalau misalkan nilai kalian misalkan 94 ya misalkan kalau nilai kalian 94 ya kalian bisa cek kalau kalian nilai 94 ya misalkan maka kalian nanti misalkan dimilih di pilihan 1 pilihan 2 maupun pilihan 3 ini akan di cek 94 masih masuk disini tidak masuk ya karena nilainya 94,2 tidak masuk nah di pilihan 2 ini ya misalkan pilihan 2 kalau 94 disini kan masuk ya berarti bisa jadi kalian masuk di pilihan 2 kalau masuk di pilihan 2 seperti ini maka di pilihan 3 ini tidak akan dihitung artinya tidak akan dilakukan pemberingkatan karena kalian posisinya masih berada atau masih diterima sementara di pilihan kedua oke teman-teman ya semoga bisa dipahami informasi sedikit ini ya semoga kalian bisa diterima di tahap 4 ataupun di tahap 5 ya oke cukup sekian saja mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati